Yang mana jika ada manusia yang dipukul oleh kepalan tangan kakek ini Maka manusia itu akan merasa seperti terbakar api Setelah berkali-kali cangkul itu diayunkan ke arah leher rendra Batang leher rendra yang hampir putus itu pulih kembali seketika tanpa mengeluarkan darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Malam Mencekam, jumpa lagi bersama saya disini Yang akan kembali mengisahkan sebuah kisah yang cukup horor dan dramatis Dan tentunya cerita ini sangat mencekam sekali Terima kasih buat anda yang sudah menonton dan mengklik video ini Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat dan selalu diberkati oleh Allah SWT Oh iya, buat teman-teman, Sobat Malam Mencekam sekalian Apabila anda memiliki sebuah kisah yang horor dan mencekam Silahkan anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi Siapa tahu kita akan bawakan kisah anda Dan siapa tahu mungkin nanti anda menjadi narasumber di channel Malam Mencekam ini Oke sahabat Malam Mencekam, ada satu kiriman cerita yang sangat menarik Ini kisah yang nyata Terjadi sudah sangat lama sekali Pengirimnya adalah Agus di Bandung Nah bagaimana kisahnya yang sangat seru ini Anda jangan kemana-mana Tapi sebelum kita masuk kepada cerita Kita akan bacakan dulu Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Agus Saya ucapkan terima kasih kepada channel Malam Mencekam Yang telah bersedia menerima dan bersedia membacakan tulisan saya ini Dan semoga semua kru Malam Mencekam Selalu diberi kesehatan dan kesabaran Dalam menghadapi kondisi pandemi sekarang ini Termasuk semua sahabat Malam Mencekam yang saat ini mungkin sedang menonton Dan mendengarkan kisah yang saya kirim ini Kisah ini akan mengerucut menceritakan perjalanan hidup Seorang pedagang buah-buahan Yang berubah drastis menjadi seorang penjahat Dengan ilmu ajian rawa rontek Yang pada akhirnya beliau meninggal dengan kondisi yang sangat mengerikan Sebelum saya menceritakan kisah yang mengandung pelajaran penting ini Kepada sobat Malam Mencekam sekalian Saya akan memperkenalkan diri dulu Saya adalah laki-laki yang nama panggilannya itu Mbe Yang berasal dari sebuah kata dari salah satu lagu band Rolling Stone zaman dulu Jadi saya sering disebut atau dipanggil dengan sebutan si Mbe Sedangkan sebenarnya nama asli saya adalah Agus Saya lahir di bagian kota Bandung yang dikenal dengan nama julukan daerah Beling Saya menjalani hidup dari kecil sampai saat ini Menginjak usia 42 tahun di daerah tersebut Dan kisah yang akan saya ceritakan ini Adalah kisah nyata atau sejarah Dan peristiwa yang terjadi di daerah yang dikenal dengan daerah Beling ini Daerah Beling ini terbagi menjadi 12 rukun warga Dan di setiap RW dari daerah Beling ini Masing-masing mempunyai sekumpulan pemuda-pemuda Yang sangat gemar sekali dengan keributan Bahkan sampai saling menumpahkan darah Jadi pemandangan orang saling bacok-bacokan Orang saling adu pukulan Dan perang antar RW Sudah menjadi seperti makanan sehari-hari bagi kami Bagaimana kisahnya yang akan diceritakan oleh Agus ini Anda jangan kemana-mana Dan jangan lupa untuk dukung kami terus Dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya Jangan sampai ketinggalan video-video yang lain loh Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya Suatu hari Pada tahun 80-an Ada seorang pedagang buah-buahan Sebut saja namanya Rendra Dia adalah seorang warga yang baik Dan tidak pernah membuat onar di kalangan masyarakat Maka kami pun sebagai warga di daerah Beling ini Memperlakukan Rendra Seperti beliau ini memperlakukan kami Rendra mempunyai umur yang lebih tua dari saya Jadi saya memanggilnya Kang Rendra pada waktu itu Saya kurang akrab dengan Kang Rendra ini sebenarnya Dikarenakan intensitas bertemu yang jarang Namun saya sering mendengar kabar tentang Kang Rendra ini Dari teman-teman yang lain Setiap harinya Kang Rendra berjualan buah-buahan di pasar Dari pagi hari Tepatnya jam 7 Sampai malam hari Sekitar jam 8 Atau jam 9 malam Awalnya Semua baik-baik saja Walaupun tidak sepenuhnya Ketentraman meliputi rumah-rumah warga Yang tinggal di negara Beling ini Tapi Setidaknya Kami masih bisa merasakan damai Asalkan Tidak melakukan kesalahan sedikitpun Dengan orang-orang tertentu Yang mana Mereka bisa dikatakan penjaga daerah kami Sekaligus Rusuh di daerah negeri Beling ini Sekumpulan orang-orang yang sering kami sebut Tim Al-Gojo Kadang kami merasa aman Karena keberadaan orang-orang ini Seringkali menangkap maling Yang sedang beraksi di daerah kami Ya walaupun tidak jarang Pada akhirnya Salah satu dari maling-maling Yang pernah tertangkap itu Oleh tim Al-Gojo ini Harus meregang nyawa Karena menerima banyak pukulan Dan sabetan samurai Di sekujur tubuhnya Ngeri sekali Sampai akhirnya Kami kedatangan lawan Lawan yang sepadan Dari daerah timur Mereka ini adalah Orang-orang yang sangar Dan dipimpin oleh manusia Yang kebal bacok Sebut saja Namanya Bonbon Bonbon dan anak buahnya Kerap seringkali Memalak pedagang-pedagang Di pasar daerah kami Termasuk Rendra pun Menjadi korban Pemalakan Bonbon Berbulan-bulan Rendra Dan pedagang yang lain Mengeluh kepada warga Karena hampir setiap hari Dagangannya itu Habis dirampas oleh Bonbon dan kawan-kawannya Bahkan tidak jarang Semua uang hasil dagangan Rendra Itu dirampas oleh mereka Dikarenakan warga Di daerah pasar itu Tidak ada yang mampu Melawannya Bahkan tim Algojo pun Yang merupakan warga asli Daerah pasar itu Tumbang oleh pasukan Bonbon Jadi Rendra dan pedagang yang lain Di pasar itu Hanya bisa pasrah Menerima perlakuan Dari Bonbon Dan kawan-kawannya Pada suatu hari Akhirnya Rendra Pulang ke kampung halamannya Di salah satu daerah Di kabupaten Garut Dengan membawa rasa sakit hati Dendam Dan amarah Yang dipendamnya Selama beberapa bulan Dan ketika Menginjakan kakinya Kembali di tanah Kelahiran saya Ini keadaan Berubah drastis Sosok Rendra Menjadi pahlawan Sekaligus menjadi malapetaka Bagi warga yang tinggal Di negara Beling ini Hari demi hari Bulan demi bulan Rendra mendatangi Para preman Yang disegani oleh warga Di negara Beling ini Untuk membantainya Dengan mengajaknya berduel Adu kekuatan Termasuk Si Bonbon Dan pasukannya juga Menjadi sasaran utama Pembalasan dendam Atas apa yang telah Diperbuatnya pada Rendra Menurut penuturan saksi mata Ketika Rendra Mendatangi Bonbon Di sebuah lahan parkir Di ujung pasar Tanpa basa-basi Bonbon langsung berlari Ke arah motornya Lalu mengambil Golok yang disimpan Di dalam bagasi Motor pespanya Yang berwarna biru Sepertinya Bonbon sudah merasakan Maksud dan tujuan Rendra mendatanginya Tidak lama kemudian Bonbon menghampiri Rendra Dengan sedikit berlari Lalu mengayunkan Goloknya Ke arah Pundak Rendra Namun Ini sangat mengejutkan Rendra hanya diam Dan tersenyum sinis Setelah menerima Serangan dari Bonbon Berkali-kali Rendra dihujani Sabetan Dan tusukan golok Dari Bonbon Namun Rendra Sama sekali tidak terlihat Merasa kesakitan Bahkan tidak ada Darah setetes pun Yang keluar dari tubuhnya Akibat Bacokan itu Saat Bonbon menyadari Tidak akan mampu Melawannya lagi Dia mencoba Untuk kabur Namun Di hari itu Kesialan menimpanya Jaket kulit Bonbon Ditarik oleh Rendra Dengan membabi buta Rendra menyerang Bonbon Menggunakan golok Yang segera dia rampas Dari Bonbon Lalu Bonbon pun Segera mengucap Meminta maaf Dan memohon Kepada Rendra Untuk Jangan sampai membunuhnya Atas perlakuannya Kepada Rendra Dan para pedagang Di pasar itu Sekujur tubuh Bonbon Benar-benar Dipenuhi darah Dengan luka Yang menganga Akibat Bacokan Yang dilakukan Oleh Rendra Lalu Rendra Kujur tubuhnya Sejak saat itu Sejak saat itu Bonbon tidak lagi Terlihat datang Ke pasar Negara Beling itu Dan warga Yang berprofesi Sebagai pedagang Di pasar itu Akhirnya Merasa lega Dan merasa Tertolong Oleh Rendra Dari Dari Aksi Pemerasan Dan Penganiayaan Bonbon Dan kawan-kawannya Namun Ini Hanyalah Awal Dari Malapetaka Yang akan Terjadi Menimpa Warga Di daerah Beling ini Dengan Aksi Rendra Tersebut Banyak Para preman Yang telah Kalah duel Dengan Rendra Pada Akhirnya Menjadi Pengikut Sosok Rendra Ini Bahkan Ada dari mereka Yang menjadi Kaki tangan Setia Rendra Apapun Yang diperintahkan Rendra Kepada Pengikutnya Pasti Dituruti Lamat laun Seiring Berjalannya Waktu Sosok Rendra Yang dikenal Baik Oleh warga Ini Berubah Menjadi Sosok Yang Ganas Bengis Dan Menggila Rendra Mulai Melakukan Pemerasan Terhadap Pedagang-pedagang Di pasar Jika Jika Ada Yang Menolak Apapun Permintaan Dan Perintah Rendra Dia Tidak Segan-Segan Melakukan Pembacokan Terhadapnya Jangankan Untuk Melawan Untuk Lapor Polisi Pun Tidak Ada Yang Berani Karena Rendra Pernah Mengancam Keras Jika Ada Warga Yang Melaporkannya Pada Polisi Maka Bahkan Bahkan Jika Kebetulan Berpapasan Dengan Rendra Itu pun Merasa Seperti Bertemu Dengan Macan Yang Sedang Kelaparan Dikarenakan Rumah Saya Tidak Terlalu Dekat Dengan Tempat Biasa Rendra Sering Berkumpul Dengan Teman-temannya Jadi Saya Masih Bisa Menghindari Agar Tidak Bertemu Dengan Rendra Itu Yang Saya Pikirkan Namun Ternyata Pikiran Saya Salah Rendra Dan Kawan-kawannya Mulai Menggarap Rumah-rumah Penduduk Dekat Tempat Saya Tinggal Rendra Melakukan Aksi Perampokan Terang-terangan Bahkan Rendra Menantang Pemilik Rumah Dengan Berkata Kejar Saya Kalau Bisa Kemudian Sang Pemilik Rumah Segera Mengambil Celurit Dan Mengejarnya Namun Sang Pemilik Rumah Yang Berusia Setara Dengan Rendra Itu Tercengang Melihat Rendra Yang Tiba-tiba Sudah Ada Di Atas Genteng Rumah Penduduk Pemilik Rumah Melihat Dengan Jelas Sekali Rendra Loncat Ke Atas Genteng Dengan Membawa TV-nya Tubuh Rendra Menjadi Sangat Ringan Seperti Kertas Ujar Bapak Pemilik Rumah Itu Saya Yang Pada Saat Itu Masih Duduk Di Bangku Sekolah Kelas 5 SD Sangat Merasa Ketakutan Dengan Sosok Rendra Ini Tapi Ketakutan Saya Sedikit Terolbati Karena Pada Tahun Itu Kakek Saya Yang Merupakan Salah Satu Pelaku Sejarah Indonesia Pejuang Kemerdekaan Yang Mana Kakek Saya Ini Pernah Membunuh Tiga Orang Penjajah Belanda Hanya Dengan Kepalan Tangan Ayah Saya Pernah Menceritakan Tentang Kakek Ini Kepada Saya Ayah Bilang Kakek Mempunyai Suatu Ilmu Ajian Yang Mana Jika Ada Manusia Yang Dipukul Oleh Kepalan Tangan Kakek Ini Maka Manusia Itu Akan Merasa Seperti Terbakar Api Bahkan Jika Kakek Memukul Disertai Amarah Yang Sangat Dasyat Maka Organ Tubuh Yang Dan Tulang Manusia Itu Bisa Hancur Seperti Meledak Kakek Saya Selalu Menenangkan Hati Saya Pada Waktu Itu Kakek Pernah Berucap Kepada Saya Mual Ayah Nubisa Nyilakak Anak Incu Aki Lalu Saya Diberi Rafalan Doa Keselamatan Oleh Kakek Saya Salah Satunya Yang Masih Saya Ingat Dan Masih Saya Amalkan Sampai Sekarang Adalah Kalimat Hasbun Alhamdulillah Wanimal Wakil Dan Benar Saja Ketika Paman Saya Yang Merupakan Anak Ketiga Dari Kakek Saya Pernah Diganggu Oleh Salah Satu Anak Buah Si Renra Ini Kakek Saya Segera Mendatanginya Dengan Tubuh Yang Besar Dan Masih Terlihat Bugar Walaupun Janggut Yang Sudah Berwarna Putih Kakek Saya Terlihat Gagah Pada Saat Suasana Terasa Sangat Tegang Saya Takut Malah Kakek Saya Yang Dicelakai Oleh Renra Sayangnya Saya Tidak Berani Membuntuti Kakek Untuk Melihat Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Kakek Terhadap Gerombolannya Renra Pada Waktu Itu Namun Menurut Penuturan Saksi Mata Renra Sontak Lari Terbirit Birit Bersama Anak Buahnya Ketika Kakek Saya Berjalan Dengan Pandangan Tajam Ke arah Dimana Renra Dan Anak Buahnya Sedang Duduk Sambil Menikmati Miras Lalu Kakek Saya Berteriak Berucap Kalimat Yang Terdengar Seperti Bahasa Arab Walau Alam Itu Apa Warga Yang Menyaksikan Kejadian Itu Pun Tidak Mengerti Apa Yang Diucapkan Kakek Saya Yang Jelas Renra Terlihat Sangat Shock Dan Ketakutan Melihat Kakek Saya Yang Berjalan Ke Arah Sejak Kejadian Itu Alhamdulillah Keluarga Saya Tidak Pernah Lagi Diganggu Oleh Renra Dan Kawan Kawannya Namun Itu Tidak Menghentikan Gangguan Renra Terhadap Warga Yang Lain Pernah Di Waktu Yang Berikutnya Saya Sempat Melihat Renra Dan Salah Satu Anak Buahnya Sedang Melakukan Percakapan Dengan Warga Di Gang Dekat Rumah Saya Yang Mana Dia Adalah Termasuk Paman Saya Juga Namun Bukan Satu Darah Keturunan Percakapan Terlihat Serius Dan Memanas Lalu Tiba-tiba Renra Meluncurkan Pukulan Tepat Ke Arah Wajah Paman Saya Namun Paman Saya Dengan Reflek Menghindarinya Dengan Memeringkan Badannya Lalu Paman Saya Berlari Kedalam Rumah Dan Kembali Menghampiri Renra Dengan Membawa Golok Di Tangan Kanan Paman Saya Seketika Saya Terpaku Tidak Bisa Berjalan Karena Saking Soknya Saya Melihat Paman Saya Dengan Cepat Mengayunkan Goloknya Ke Batang Leher Renra Hingga Menyebabkan Leher Renra Hampir Putus Dan Yang Lebih Membuat Saya Sok Batang Leher Renra Putus Itu Pulih Kembali Seketika Tanpa Mengeluarkan Darah Badan Saya Benar Benar Lemas Dan Gemetaran Melihat Lalu Renra Membalas Serangan Ke arah Pelipis Paman Saya Dengan Belati Yang Disimpan Di Belakang Punggungnya Saya Pun Berlari Sekuat Tenaga Ke Arah Rumah Setelah Melihat Wajah Paman Saya Dipenuhi Darah Yang Mengalir Dari Pelipis Saya Segera Melaporkan Kejadian Itu Kepada Ayah Saya Lalu Beliau Segera Keluar Menemui Paman Saya Saat Ayah Menemui Paman Saya Terlihat Rendra Sedang Berjalan Menuju Keluar Gang Dimana Terjadinya Perkelahian Lalu Ayah Saya Segera Mengobati Luka Di Pelipis Paman Saya Karena Paman Saya Menolak Untuk Dibawa Ke Rumah Sakit Satu Pekan Setelah Kejadian Itu Saya Mendengar Kabar Dari Tetangga Yang Merupakan Teman Dari Paman Kandung Saya Bahwa Kakek Saya Memberi Pelajaran Kepada Rendra Dengan Membungkus Kepala Rendra Dengan Sebuah Karung Beras Berwarna Putih Lalu Kakek Saya Memukul Dengan Kayu Kecil Berbentuk Seperti Ular Dan Anih Sekali Rendra Berteriak Teriak Kesakitan Lalu Meminta Ampun Pada Kakek Saya Ujar Tetangga Saya Itu Pada Akhirnya Warga Di RW Kami Mengadakan Rapat Untuk Melakukan Sweeping Terhadap Gerombolan Si Rendra Ini Mereka Mengatur Strategi Untuk Menyerang Rendra Dan Anak Buahnya Nanti Pada Awalnya Semua Warga Terlihat Yakin Antusias Untuk Berpartisipasi Dalam Rencana Sweeping Itu Kuat Atau Tidak Urusan Nanti Terdengar Ujar Mereka Di Tengah Riuknya Percakapan Antar Warga Waktu Dan Posisi Sudah Ditentukan Pada Waktu Itu Yaitu Bada Issa Warga Yang Ikut Berpartisipasi Semakin Bertambah Karena Informasi Sweeping Yang Akan Dilakukan Oleh Warga Di RW Saya Merambat Terdengar Keluar Dari Mulut Kemulut Menyebar Ke RT RW Lain Di Sekitarnya Akhirnya Para warga Yang Berpartisipasi Sweeping Berkumpul Di Titik-titik Daerah Yang Sudah Ditentukan Targetnya Adalah Pos Tempat Biasa Rendra Dan Kawan-kawannya Berkumpul Isyaratnya Adalah Teriakan Di Garis Depan Dan Hunusan Golok Ke Atas Langit Namun Siapa Sangka Ternyata Rendra Dan Kawan-kawannya Sudah Tahu Rencana Kami Untuk Mengempurnya Entah Siapa Yang Memocorkan Rencana Kami Itu Yang Jelas Rendra Sudah Menyiapkan Alat Tempurnya Dari Jam-jam Sebelumnya Lalu Pada Saat Itu Semua Warga Yang Sudah Lama Memantau Dan Menunggu Aba-aba Untuk Menyerang Melihat Rendra Berdiri Dari Tempat Duduknya Dan Membalikan Badannya Ke Arah Warga Yang Tadinya Mau Menyerang Dari Arah Belakang Rendra Lalu Rendra Mengacungkan Golok Dan Berteriak Sok Kadar Warga Yang Pada Saat Itu Sudah Berkumpul Dan Bersiap-siap Untuk Menyerang Rendra Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Tidak Lari Terbirit-birit Sampai-sampai Ada Yang Bersembunyi Di Bawah Got Ada Yang Lari Sejauh-jauhnya Lalu Bersembunyi Di Bawah Mobil Yang Diparkir Di Luar Gang Nyali Warga Yang Tadinya Berkobar-kobar Seketika Menciut Takut Hanya Karena Gertakan Rendra Ini Sampai Pada Akhirnya Ada Salah Satu Warga Yang Ternyata Dia Adalah Teman Satu Perguruan Dengan Rendra Dia Ikut Bergabung Dengan Gerombolan Si Rendra Hanya Saja Si Abdi Ini Tidak Pernah Membuat Onar Di Daerah Negara Beling Ini Dia Hanya Sering Ikut Berkumpul Dan Bermain Kartu Saja Bersama Rendra Dan Kawan-kawannya Ya Sebut Saja Namanya Abdi Abdi Ini Adalah Sosok Pria Yang Cukup Bijaksana Dan Santai Dia Bisa Memposisikan Diri Abdi Tau Cara Bergaul Dengan Masyarakat Baik-baik Dan Tau Bagaimana Cara Bergaul Dengan Para Preman Di Sekitar Daerahnya Namun Tetap Saja Gangguan-gangguan Dari Sosok Rendra Ini Kerap Saja Terjadi Walaupun Abdi Ini Sering Mencoba Mencegahnya Dengan Menasehatinya Abdi Mulai Muak Dengan Kelakuan Rendra Ketika Kelakuan Rendra Sudah Melampaui Batas Dia Mulai Berani Melecehkan Perempuan Dan Istri-istri Dari Warga Disini Sampai Pada Akhirnya Abdi Pun Terkena Perlakuan Yang Membuatnya Sangat Marah Kepada Rendra Rendra Berkata Seperti Ini Kepada Abdi Abdi Mana Istrimu Saya Ingin Nyobain Seketika Itu Juga Ekspresi Kearah Mata Rendra Dan Tanpa Sepatah Katapun Abdi Pun Pergi Meninggalkan Rendra Yang Sedang Duduk Bersamanya Semenjak Saat Itu Abdi Tidak Lagi Terlihat Ikut Berkumpul Bersama Rendra Dan Yang Lainnya Masyarakat Yang Mengetahui Kejadian Itu Pun Segera Mengapit Abdi Dan Mencoba Menghasutnya Agar Melakukan Tindakan Kepada Rendra Seperti Layaknya Api Kecil Yang Disiram Bensin Nampaknya Abdi Benar-benar Terpengaruh Oleh Hasutan Warga Pada Saat Itu Pada Suatu Hari Setelah Itu Tepatnya Hari Kamis Abdi Memutuskan Untuk Pulang Ke Kampung Halamannya Di Garut Yang Mana Kampung Itu Pun Adalah Tempat Kelahiran Rendra Sekaligus Tempat Perguruan Abdi Dan Rendra Abdi Pernah Menitipkan Pesan Ke Salah Satu Warga Di Bandung Yang Merupakan Salah Satu Anak Buah Si Rendra Itu Abdi Bilang Begini Saya Tidak Akan Balik Ke Bandung Sebelum Si Rendra Balik Ke Asal Rendra Pun Yang Mendengar Akan Hal Itu Merasa Sangat Dibenci Oleh Abdi Namun Bukannya Penyesalan Yang Tumbuh Dalam Hati Rendra Malah Amarah Yang Menguasai Hatinya Akhirnya Rendra Merencanakan Untuk Pergi Menyusul Abdi Ke Garut Dalam Waktu Kurang Lebih Tiga Hari Setelah Abdi Sesampainya Di Garut Tanpa Sepengetahuan Rendra Abdi Pergi Menemui Gurunya Yang Merupakan Guru Rendra Juga Lalu Abdi Menceritakan Semua Yang Dilakukan Rendra Di Bandung Kepada Masyarakat Di Sana Dengan Sejelas Jelasnya Kepada Gurunya Ucapan Lancangnya Kepada Abdi Lalu Abdi Menanyakan Hari Sialnya Rendra Kepada Gurunya Gurunya Pun Yang Telah Mendengarkan Semua Kelukes Abdi Merasa Semua Ini Memang Harus Dihentikan Lalu Gurunya Memberitahu Kepada Abdi Bahwa Yang Namanya Hari Sial Itu Tidak Ada Semua Hari Itu Adalah Hari Bagus Tapi Ada Hari Dimana Kodam-kodam Ilmu Yang Dimiliki Rendra Tidak Berfungsi Yaitu Hari Selasa Abdi Sangat Mengerti Apa Yang Dikatakan Gurunya Dan Abdi Mengerti Apa Yang Harus Dilakukan Abdi Pun Mengetahui Bahwa Rendra Akan Menyusulnya Ke Garut Karena Semua Itu Memang Sudah Direncanakan Abdi Untuk Mengeksekusi Rendra Di Kampung Halamannya Abdi Tahu Betul Jika Rendra Malah Akan Mengajaknya Duel Saat Mengetahui Ada Yang Membenci Rendra Jadi Abdi Hanya Tinggal Menunggu Kedatangan Rendra Di Garut Rendra Tiba Di Garut Pada Hari Sabtu Dan Kedatangan Rendra Di Garut Langsung Diketahui Oleh Abdi Lewat Temannya Yang Ada Di Terminal Dan Abdi Tahu Betul Rendra Akan Langsung Mendatangi Rumah Kediaman Abdi Di Sana Namun Abdi Sudah Mengatur Strategi Benar Benar Matang Abdi Sengaja Bersembunyi Selama Tiga Hari Menghilang Dari Tempat Yang Biasa Abdi Singgahi Dan Benar Saja Rendra Tidak Dapat Menemukan Abdi Di Rumahnya Di Rumah Gurunya Bahkan Di Tempat Biasa Mereka Berkumpul Dan Begadak Tepat Di Hari Selasa Abdi Menyebar Pesan Kepada Adiknya Di Rumah Dan Kepada Teman Temannya Bahwa Abdi Akan Menunggu Rendra Di Tengah Sawah Di Hari Itu Abdi Tidak Membawa Apapun Kecuali Cangkul Pada Saat Itu Dan Abdi Hanya Berdiam Diri Di Saung Tengah Sawah Seharian Dan Apa Yang Direncanakan Dan Diprediksi Abdi Benar Benar Akurat Akhirnya Rendra Menanyakan Keberadaan Abdi Kepada Teman Temannya Lalu Segera Mendatangi Abdi Di Sawah Pada Siang Saat Mereka Bertemu Abdi Tidak Langsung Melakukan Penyerangan Terhadap Rendra Tapi Abdi Sengaja Memicu Amarah Rendra Terlebih Dahulu Dengan Beberapa Percakapan Agar Rendra Yang Mengawali Penyerangan Terhadap Abdi Pada Saat Itu Karena Itu Adalah Syarat Yang Diberikan Oleh Gurunya Di Tengah Cekcok Mulut Antara Keduanya Tiba Tiba Rendra Mengeluarkan Belati Dari Belakang Punggungnya Dan Langsung Menikam Abdi Namun Keadaan Abdi Bukan Kondisi Tanpa Persiapan Gurunya Sudah Membekali Abdi Dengan Kodam-kodam Yang Dasyat Yang Bisa Membuat Tubuh Manusia Menjadi Kebal Bacok Seperti Besi Asalkan Syaratnya Terpenuhi Yaitu Diserang Duluan Belati Yang Ditikamkan Oleh Rendra Adalah kelemahan dari ilmu yang dimiliki oleh Renra. Setelah berkali-kali cangkul itu diayunkan ke arah leher Renra. Akhirnya kepalanya terpisah dari badannya. Lalu Abdi membungkus kepala Renra dengan sebuah karung yang diisi daun kelor terlebih dahulu. Dan membawanya pergi jauh dari badan Renra. Lalu Abdi mengeburkan kepala Renra beserta karungnya dengan jarak yang sangat berjauhan dengan badannya Renra. Sedangkan badannya dikuburkan di TPU dekat rumah Renra. Singkat cerita setelah terjadinya kematian Renra. Kabar itu tersebar luas di kalangan teman-temannya Renra dan Abdi yang berada di Garut maupun di Bandung. Dan masyarakat di daerah rumah saya ada yang melakukan syukuran atas kematian Renra. Dan tahun itu adalah tahun berakhirnya sejarah sang preman Rawarontek di negara Blink ini. Adapun para anak buah Renra mereka jadi menjalani kehidupan yang lebih baik lagi setelah mendengar cerita kematian pemimpinnya yang seperti itu. Dan hingga saat ini salah satu anak buahnya dari Renra itu masih ada dan bertetangga dengan saya. Kehidupan beliau sudah jauh lebih baik. Kadang saya melihatnya di masjid ketika sholat berjemaah. Alhamdulillah semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sobat Malamencekam sekalian itulah tadi sebuah kisah yang sangat mengerikan bukan? Yang dikirimkan oleh Agus. Dan ini kisah nyata loh. Tinggal bagaimana Sobat Malamencekam mengambil hal-hal positif hikmah dari cerita ini. Namun menurut pandangan kami moral ceritanya adalah semua berakhir dengan mengerikan itu diawali oleh rasa sakit hati. Semua kembali kepada perilaku, semua kembali kepada sikap kita. Berarti inti daripada cerita ini adalah kita harus menjauhi bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Bagaimana sikap kita itu terkadang akan balik lagi ke kita. Kita harus jaga betul jangan sampai kita menyakiti perasaan orang. Kita tidak tahu mungkin orangnya diam tapi mungkin secara diam-diam orang ini melakukan rencana yang sudah rapih mereka lakukan. Kesimpulannya adalah tetaplah kita berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Kita berbuat baik kepada siapapun. Kita bersikap baik kepada siapapun. Dan satu hal lagi kita hanya berguru dan belajar hanya kepada sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun ilmu yang ada di dunia ini apakah itu ilmu hitam ini akan berbalik lagi kepada kita. Bahkan yang paling mengerikan ilmu-ilmu itu akan kembali bukan hanya kepada kita tetapi merugikan keluarga kita, istri kita, anak kita. Lebih baik kita belajar bagaimana hidup dengan baik, dicintai, dan disukai banyak orang. Dengan berbuat baik kepada siapapun. Semoga cerita ini memberikan ilham kepada kita semua. Memberikan moral-moral positif kepada kita semua. Harus seperti apa kita hidup. Terima kasih buat Sobat Malaman Cekam sekalian yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Dari awal hingga akhir. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafian. Kembali lagi saya ingatkan. Jika Anda memiliki cerita pengalaman pribadi yang horor dan mencekam. Silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu cerita Anda nanti kami akan kisahkan atau Anda nanti menjadi narasumber di studio kami. Selanjutnya lagi terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!